this is special performance for Bocah Blitar dan person yang terkenal sekali di Blitar Oke selamat pagi Pak Daniel pagi Bapak beberapa hari yang lalu Mas Hendrik sempat calling saya terkait wisdom mau ikut demo-demo produk saya sempat komunikasi sama temen yang kebetulan juga resellernya wisdom satanya wisdom mau demo produk kek beli yang beberapa cak demo rawani-wani lagi saiki tani mudah-mudahan perform wisdom yang seperti ini tetap bertahan karena apa jujur saya penasaran karena wisdom itu sebenarnya bukan produk kemarin sore tapi enggak pernah terjun ke lapangan saya harap nanti lebih dan lebih lagi performnya sesuai yang kami harapkan temen-temen di lapangan dan kemarin yang saya karakter kan ternyata terbataskan hari ini wisdom isong muni tenang kora ternyata Alhamdulillah bagi saya kejutan alhamdulillah sabna bulat tenaganya bagus nestrom kalah jalan timur aman Alhamdulillah ya jujur aja saya juga sebenarnya menunggu event karnaval karena kami kelewatan jadinya kalau sejarahnya wisdom sebenarnya sudah berdiri 15 tahun Pak betul-betul cuman memang betul kata bapak tadi selama 15 tahun berdiri memang tidak pernah demo ke lapangan jadi hanya beberapa kalangan yang mengerti kualitas produk wisdom lah mulai 2019 saya masuk memang programnya kita mengenalkan produk yang sudah lama ada tapi banyak yang belum tahu nah hari ini saya juga bersyukur gitu artinya pulau matur nuwun diterima di bulitar di teman-teman semuanya menyambut dengan baik dan ramah-ramah saya lihat orang bulitar ini semuanya apa nyedulur nyedulur kabeh jadi kalau hari ini dikatakan saya menang atau tidak itu sebenarnya saya pasrah jani karena saya juga belum tahu bentuknya setelah itu saya baru denger kali ini jujur aja karena 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 kenapa kan udah lewat ini saya belum pernah pergi ke Jawa Timur hari ini kita coba sama-sama ya Alhamdulillah kalau memang misalnya hasil dari wisdom saat ini bisa dinikmati dan apa namanya diterima di Jawa Timur terima kasih sekali oke thank you Pak Daniel saya tadi terkejut woi suaranya iyo ternyata asik ya masih dengan subwoofer hanya 4 unit ya 4 unit double ya 4 unit double asik itu terutama saya sangat suka dengan midhack-nya ya meskipun aku seneng malahan sopong nanti sesuatu pukulnya rong puluh biji ya hahaha hahaha rong puluh juta rong puluh lor rong puluh juta rong puluh lor kira duitmu nampang kira utangnya modelmu batang 100 juta lor rong puluh sebenarnya kemarin sempat bingung mau bawa WhatsApp 8 biji aja ke sini bingung saya tapi karena ada teman-teman dari Malang dari Mitra Utama kemarin sempat membantu jadi sampai saatnya hari ini saya dibantu Mitra Utama akhirnya bisa terlaksana acara ini ya terima kasih juga kepada teman-teman Mitra Utama Malang sudah membantu hari ini karena kita tahu juga sebenarnya sudah 100% wisdom gitu ya jadi sama-sama berkembang kebebannya kita pengen mewisdongkan Jawa Timur siap thank you thank you aku juga kalau produknya Widom yang kuping wanyes aku diurangkan orangnya sonmu cuma kurang titik ya tak kekuatannya punyanya Mas Trum itu ya bisa mendang karena kurang kurang pada kurang titik ya iya betul harunya wisdom Anyes yang kuping yang bedanya gitu Mas Trum Oke Pura Mas Trum Sebenarnya kalau untuk perform maksimal kurang lebih hampir-hampir sama saja karena saat ini bukan betul aduk keras enggak cuma kalau katanya Mas Miko tapi bener juga kalau yang Mas Trum kurang padat kurang berisi kurang rendah nggak rendahnya dapat tapi atau sih kurang kiri kalau untuk clarity semua sudah sama tahu tapi satu pertanyaan Pak Daniel untuk bekal nanti kami di lapangan sering terkendala kalau pengataan ya kalau cuma 4 atau 6 gampanglah nonton tapi di kala nanti 24 box karena ini bentuk boxnya begini nanti sistem penatanya seperti apa biar lebih maksimal itu aja PR lagi ya betul-betul-betul di lapangan seperti kita 40-60 subwoofer kita cancel gitu ya jelas lebih sulit karena kalau dengan menambah Bok nggak nambah keras untuk apa ya penyewa saja ini tambah Bok tambah 1 juta jadi cuma kalau hasilnya agak seneng air seneng air tapi dengan kita menyuguhkan enggak sesuai harapan mereka kita beban mental itu intinya itu terima kasih ya kalau jujur kalau saya ditanya misalnya tambah Bok misalnya ini kan sekarang 8 Bok single kalau pertanyaan Mbak Suri tadi bagus sekali kalau ditambah sekitar 30 Bok atau 40 Bok seperti apa penataannya jujur saya belum pernah mata 30 Bok tapi paling tidak kita harus ngerti dulu bahwa Bagaimana caranya kita punya Bok itu antara satu dengan yang lain itu tidak cancel dulu dari dari jumlah yang paling sedikit misalnya dari 2 Bok keempat Bok kalau memang ditata seperti tidak cancel saya biasanya gunakan teknik uji coba jadi misalnya dari atas ke bawah dari kiri ke kanan atau mungkin berdiri dan tidur saya akan mencari jadi hasil terbaik sebetulnya ribu kalau dilihat dari mereknya harusnya katanya kayak punya punya Pak Hendri tapi setelah saya coba di lapangan kalau saya tata seperti punya Pak Hendri hasilnya bisa berbeda jadi ada penurunan sekitar 10 persen dari tenaga makanya saya memilih walaupun mereknya terbalik tapi hasilnya ini akan lebih padat dan lebih lebar yang seperti ini kalau kalau untuk Bok saya nggak ada problem kalau mau tambahkan 30 Bok tinggal ngata aja misalnya ini sekarang tataannya 22222 nanti tinggal lebarin ke kanan sebatas apa namanya lebarnya kendaraan atasnya ke tingginya juga sebatas tinggi yang mau itu saya saya yakin gak ada cancel selama pokoknya tidak ada cancel antara satu pokok dengan yang lain kuncinya itu dulu jadi antara yang satu pokok dengan satu pokok itu harus bener-bener samingnya sempurna bukan bisa dibilang sempurna kenapa karena dengan voice call yang kecil saya bisa dapet tenaga yang terlalu jauh sama yang punya strum yang empat setengah inci jadi sebenarnya tidak terlalu pengerus selama pokoknya bener-bener match dengan dengan speaker dan lagi kendalanya biasanya kalau sudah 30 Bok sekarang pertanyaannya kembali powernya seragam atau tidak nah kadang-kadang kita nggak ngerti contoh kelas GB kalau saya tanya kelas GB itu kira-kira polarity-nya sama dengan power kelas lainnya atau tidak nggak sama kenapa beda bedanya dimana kita kalau di kelas H itu kita pakai ground kalau kita give itu dua power yang satu kadang bisa min bisa plus betul tuh bedanya berapa derajat polarity-nya nah itu jadi kalau kita coba kalau Bapak coba di rumah antara kelas GB dengan kelas GB disatukan jadi satu itu sampingnya enggak sempurna pasti ada cancel cuman kesannya enggak full nah itu yang bahaya ya cancelnya hanya 90 derajat kalau 180 derajat kelihatan begitu ditambahin dengan kelas GB langsung hilang suaranya langsung hilang tenaganya tapi nek kita nggak ngerti TV kalau GB digabung nih ya bener muni tapi muni nggak 100 persen hanya 75 persen itu hati-hatinya disitu makanya hari ini saya memilih memakai satu power kelas GB dan satu power kelas nah kenapa polarity-nya pasti bener-bener masuk nyambung itu itu dulu yang harus dimengerti seperti itu mungkin itu bisa membantu bapak gitu ya pengalaman beberapa marik bawang tertentu yes kota BD masih banyak dipakai di lapangan iya itu telur produk tinggal titelnya ini iya terus keluar lagi ini dengan tipe yang sama ya isinya berbeda lah itu tenaganya beda hasilnya beda nah ya enggak bisa nanti dengan tinggal yang sama baik kita ngambil 15 ini baik baik saya ceritakan kalau wisdom di Sumatera sejak 15 tahun yang lalu ada sebuah power yang namanya la3000 itu kalau bisa antara Sumatera dan Jawa orang di orang tahu wisdom itu tahunnya la3000 itu kalau dibuka powernya dari zaman yang 15 tahun yang lalu sampai yang sekarang ini dibeli itu isinya masih bener-bener sama persis jadi kami menjamin 100% makanya kenapa saya bilang saya bisa menjamin saya saya tanya ke teman-teman pernah lihat enggak power wisdom yang serinya ada MK nya enggak ada maksudnya maksudkan saya saya jelaskan kenapa orang produk membuat MK ayo coba bapak jawab karena isinya tidak tidak sama Kenapa tidak sama itu ada banyak alasan Pak contoh satu kalau produk keuangannya tidak kuat import powernya tidak bisa banyak dan lagi pabrik juga tidak bodoh enggak mungkin pabrik mau di emas pabrik saya pesen 100 biji besok tiga bulan lagi baru 100 biji nggak mungkin ada katanya pertama dikasih 100 besoknya harus naik 300 nggak mampu otomatis si produk akan mencari jalur yang pabrik yang lain itu akhirnya terjadi yang namanya mk1 mk2 dan mk3 tapi kalau di seri wisdom silahkan lihat di seluruh seri wisdom tidak ada pernah yang tulisannya mk1 mk2 mk3 jadi kami jamin yang keluar hari ini dengan yang keluar lima tahun lagi itu adalah sama berpersis kalau nggak ada komponennya mendingan-mendingan keluar seperti itu itu jaminannya Pak mungkin bisa jadi jangan tertarik dengan yang namanya mk1 mk2 mk3 kalau saya malah beli mk3 nggak mau maunya beli yang mknya berarti benar-benar masih yang terbaik seperti itu penjelasannya seperti itu Pak lagi pertanyaan mungkin